Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur keberadaan Dewan Pengawas dan Kewenangannya dengan agenda mendengar keterangan ahli yang diajukan para pemohon B. Fitri Susanti dan Zainal Arefin Mohtar. Ahli hukum Tata Negara B. Fitri Susanti dalam keterangannya menjelaskan pengujian formil Undang-Undang KPK. Menurutnya, permohonan para pemohon harus dilihat sebagai koreksi terhadap proses pembentukan Undang-Undang. B. Fitri menilai, proses legislasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Karena itu, keberadaan MK menjadi penting untuk memagari Undang-Undang dari negosiasi politik. Zainal Arefin Mohtar dalam keterangannya menjelaskan bahwa asas formil memiliki keterkaitan dengan asas material. Menurutnya, dalam konsep negara demokrasi, pembentukan Undang-Undang harus memperhatikan lembaga pembentuk dan apa yang diinginkan oleh rakyat. Gejala yang terjadi saat ini, pembentuk Undang-Undang memaksakan pembahasan Undang-Undang dan rakyat hanya menerima hasilnya. Terhadap keterangan para ahli, Ketua MK Anwar Usman yang memimpin jalannya persidangan menanyakan, mana yang lebih penting antara asas kepastian, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Apa mungkin ketiga syarat ini, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, ya harus diwujudkan. Apabila salah satu dari ketiga syarat atau argumen yang dikembangkan oleh Gustaf tidak terpenuhi, bagaimana menurut ahli? Menjawab pertanyaan itu, Zainal mengatakan, bahwa mau tidak mau, MK harus merumuskan sesuatu yang baru, tanpa mengesampingkan asas-asas itu satu sama lain. Persidangan berikutnya akan memanggil KPK sebagai pihak terkait. Ilham Muhammad Hamdi, MKTV News, Poloporgam.